Saya menganggapnya Duta Baca itu jadi semacam mak comblang gitu. Mak comblang untuk menjodohkan orang, mencari cintanya lewat membaca. Saya berusaha untuk melibatkan banyak halangan, karena saya merasa ini memang tugas-tugas besar yang harus dikerjakan barengan, turun tangannya harus sama-sama, karenanya salah satu program saya sebagai Duta Baca waktu itu mengajak berbagai pihak untuk juga bisa membuat kampanye dan program minat baca. Jangan dilihat kampanye minat baca ini hanya tugas negara atau tugas satu institusi tertentu, tapi tugas rame-rame, karenanya juga saya menghubungi kalangan swasta, pihak swasta, beberapa entrepreneur, pengusaha restoran saya ajak untuk bisa membuka pojok baca di tempatnya. Kemudian juga BUMN-BUMN mulai turun tangan, bank-bank, berdiskusi dengan banyak pihak, dan berusaha mengubah kebijakan, karena saya percaya itu kuncinya sih. Duta Baca menjadi jembatan, memfasilitasi, menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain untuk bisa sama-sama melakukan tugas besar bangsa ini. Kalau generasi digital sekarang, kampanye yang dilakukan oleh Pusnas adalah Ipusnas. Ipusnas itu perpustakaan digital yang bisa diunduh di berbagai platform, dan buku yang tersedia juga begitu banyak, ada ratusan ribu judul, dan itu pendekatannya juga pendekatan sosial media, jadi buku yang dibaca bisa di-share, bisa di-komentari, bisa saling berbagi. Jadi memang untuk setiap generasi harus dicari pendekatan yang paling relevan sih. Menurut saya mediumnya menjadi tidak terlalu penting, asal informasi yang bisa didapatkan itu bisa beragam dan soal kepraktisan juga. Tidak ada alasan lagi untuk bilang tidak ada buku, tidak ada alasan untuk bilang perpustakaan jauh, karena betul-betul ribuan judul ada di genggaman tangan lewat Ipusnas. Jadi saya percaya generasi pembaca itu generasi yang punya keluasan hati, punya kedalaman imajinasi, generasi yang akan piawai, menelurkan inovasi, jadi generasi yang juga tidak mudah diprovokasi, itu generasi pembaca atau generasi yang gemar membaca akan jadi generasi yang seperti itu. Terima kasih.